Halo, ketemu lagi di channel Harga HP, dan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai peluncuran Redmi Note 9. Nah, sebelum lanjut, silakan like dan subscribe channel ini, dan follow Instagram HargaHP underscore. Xiaomi mengumumkan akan meluncurkan smartphone terbarunya, seri Redmi Note 9 secara global akhir bulan ini. Peluncuran akan dilakukan melalui acara dalam jaringan atau online yang akan berlangsung tepatnya pada 30 April 2020. Pengumuman dari Xiaomi lewat akun media sosialnya itu tidak mengungkapkan tipe ponsel yang akan dirilis, namun hanya menyebutkan ponsel baru tersebut adalah seri Redmi Note 9. Dilansir dari GSM Arena, ada kemungkinan kalau perusahaan ini akan meluncurkan versi global dari Redmi Note 9 Pro Max. Jika benar, maka seri yang akan meluncur ini dipastikan memiliki layar berukuran 6,67 inci dengan proteksi Gorilla Glass 5 baik di bagian depan maupun cover belakangnya. Redmi Note 9 Pro Max akan hadir dengan sistem operasi Android 11 dengan MIUI 11. Prosesornya mengandalkan Snapdragon 720G dengan kapasitas RAM 6GB dan memori internal 128GB. Xiaomi mengabarkan juga akan meluncurkan Redmi 10X, ponsel menengah yang kemungkinan akan dijual dengan nama Redmi Note 9 secara global. Pengumuman ini juga mengisyaratkan adanya produk selain smartphone, yakni Xiaomi akan meluncurkan sejumlah aksesoris baru. Dan berikut ini adalah spesifikasi lengkap Redmi Note 9 Pro Max. Terima kasih telah menonton!